Intro Direkturat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo Ma'alf Amin Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional untuk Pemenangan Pilpres 2019 Yang dimulai sejak tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2018 di Hotel Akasia Jakarta Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'alf Amin Adik Irfan Pulungan mengatakan Tujuan dari Rakumas ini adalah untuk mengkoordinasikan lebih lanjut langkah-langkah hukum Dan advokasi dalam menyikapi persoalan hukum yang terjadi pada masa kampanye maupun setelah pencabulasan Tujuan kami adalah satu untuk mengkoordinasikan lebih lanjut tentang teknis kerja, langkah-langkah gerakan hukum dan advokasi Pertama untuk pengawalan Pilpres Paslon 01 Yang kedua untuk mengadvokasi persoalan hukum yang terjadi pada masa kampanye Baik itu masa kampanye maupun pada saat berikutnya setelah pencoblo saat Artinya apa? Supaya ada kejelasan dan komunikasi yang intensif seluruh jajaran Direkturat Hukum dan Advokasi Dari tingkat pusat, provinsi dan daerah-daerah Supaya pemahamannya sama Pemahamannya sama, gerakannya sama Dan langkah-langkah strategisnya juga sama Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi Pilpres 2019 ini Rakornas ini dihadiri oleh 54 perwakilan organ lelawan Tim hukum dan advokasi dari tim kampanye daerah Yang datang dari 34 provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang Serta perwakilan Baris Krim Polri dan Kejaksaan Agung yang menjadi narasumber dalam rakornas tersebut Dari Jakarta, Tim Liputan Terbrata TV Salam Terbrata Salam Terbrata TV